What up, what up, now you're watching the most valuable football podcast in Southeast Asia, Box2Box Football Show. Nggak ada yang bisa ngomong dan bawain opening sebaik dan selancar loran. We love you so much, raise easy and power and peace. Ranaditya Alif. Welcome to the Box2Box Football Show, Jerry, Aoun, Theo, dan Dex, Gleniza. Let's start. Silahkan. Gue sengaja pake Arsenal nih buat loran. Arsenal. Iya. Kemarin juga dirayain sama Arsenal ya menang telah kan. 6-0. Gue bareng-bareng, gue juga pake ini, Flying Dutchman, because Rana is already flying up there. Biasanya dia what up, what up kan. Gue liat tweetnya Gamal gitu, lo biasanya what up, what up, terus sekarang lo udah tau what is going on up there. Up there. And tell us gitu. Yuk. Gue pake baju buaya, karena Rana selalu ngatain gue buaya. He's forever my wingman men. Dari dua, dari pertama gue kenal, 2010-2011. Di bola total, dulu sama Pange bertiga, sempet bikin the show bertiga juga. Dia juga orang yang nyuruh gue nurun berat badan, dari 89. Oh iya, lo bilang. Bendut banget ceritanya. Ada tuh ya videonya di Youtube ya. Ada ada ceritanya di Youtube. Di Youtube-nya box-box juga ada kok. Itu bahas Euro. Itu nobar ini. World Cup ya. Dulu jaman orang belum ada live reaction, itu udah bikin live reaction, 2016. Inggris lawan Rusia. Euro berarti ya. Yang Eric Dyer nyetak gol. Itu masih 89 lo ya. 89? Masih tebal tau gue. Parah, rambut masih tebal banget. Rambut juga. Rambut masih tebal. Terus itu kayak, ya. Banyak banget sih sebenernya kenangan anak-anak. Kayak, lo merasa ketika ada tuh yaudah ngobrol. Mungkin secukupnya ya. Maksudnya gue bukan daily conversation sama Rana. Tapi ketika gue ngobrol tuh emang udah tek-tekan udah dapet aja. Kayak terakhir kali gue di lapangan basket tuh main sama box-out hari Sabtu. Sabtu banget ya? Sabtu banget, Sabtu banget. Kamuin satu. Itu gue ngomongin segala macam hal dari cara dribble-nya pange. Cara dribble basket sama bolanya pange. Lucu ya anjing? Iya bener, lucu. Tapi kayak, tapi shoot. Trip point-nya bagus ya. Iya, kayak semua orang ada kelebihan sama kekurangan. Lo juga di passing sebenernya. Di passing tapi gak, gue biasa aksi aja. Jadi gue dosa kayaknya ya. Soalnya sorry Rana, tapi semoga lo bisa point dan. Ya maksudnya obrolan gue pas hari itu tuh lumayan banyak sama Rana sih. Kayak lebih banyak kencengin orang sih. Seperti gue dulu sama dia. Seperti biasa. Seperti biasa, kencengin orang, ngomongin orang. Ya, tapi itu daily conversation gue sama Rana. Karena gue tuh males kalau ketemu dia ngomongin pekerjaan yang serius. Terus karena gue tau dia beban yang diurusin itu banyak. Jadi kayak gue gak mau nambah. Kecuali kayak emang dia memaksa gue untuk ngobrol gitu. Jadi ya. Pas hari itu. Ah, jadi gini-gini terusan ya. Tapi pas hari itu tuh. Kafka kan lompon gue. Kafka tuh salah satu partner gue di Meltdown lah. Jam 12 malam. Gue pikir Meltdown kebakaran ya. Nih anak tumin banget lompon gue jam 12 malam kan. Kayak, lo gak tau beritanya apaan sih. Rana meninggal. Fuck kata gue. Dan lo langsung lompon kita ya. Gue langsung lompon Dex gak diangkat. Lompon Jerry gak diangkat. Lompon Rosya akhirnya diangkat. Baru-baru jenis Jerry ngangkat lompon gue. Yaudah. And it happens. Cepet banget. Karena itu sekitar setengah satu ya. Setengah satu pagi gitu. Dan itu sebenarnya kalau basket gue juga diajak kan. Gue sempet di chat juga untuk main itu. Tapi gue ke Sumsel waktu itu gue ke Moranim. Jadi gue gak bisa main. Ternyata that could be the last dance for him gitu. Dan gue kemarin meluk Mutia kan. Waktu di pengamkaman gitu. Gue bilang Jack. Gue manggil dia Jack kan. Dia kan bilang Jack. Jack gue tinggal satu nih gitu. Kan dia manggil gue sama Rana Jack gitu. Eh Jack gue tinggal satu. Terus gue bilang iya gak apa-apa Jack. Rana lagi main basket sama Kobe. Tapi yang menurut gue ajaibnya malam itu. Semua orang yang gue tau biasanya begadang. Bang Fu, Bona, terus berapa temen gue itu. Semua pada tidur pulas. Aneh banget. Biasanya tuh mereka orang-orang yang tidur jam 2 minimal atau jam 1. Ini semua. Ya gue juga cepet itu tidur. Tidur semuanya. Jadi memang mungkin. Ya Rana mikirnya kayak. Udah lah gak usah nge-repotin orang. Lu aja yang gue repotin lah. Yang sering nge-repotin gue di dunia. Lu aja yang gue repotin gitu. Jadi kayak. As a middle man for everyone. As a middle man. Sembuat semua orang. Dan. Ada satu momen yang. Yang gak usah diceritain. Momen yang gue yakin banget. Malam itu Rana masih tepuk tangan sih. Nge-repotin ngeliatnya. Iya iya. Gue tau lagi. Itu kalimat pertama yang lu ngomong kan yuk. Pas gue nyampe. Aun. Gimana Aun? Apa ya? Gue sebenernya karena baru tau tuh. Agak-agak. Paginya. Agak paginya. Karena kan gue termasuk yang tidur. Cepet. Cepet juga. Terus. Memang karena gue nya juga lagi. Jadi gue. Dalam 2 bulan dari itu. Baru. Karena paginya gue nge-gym. Baru buka hape tuh jam 8. Jadi gue karena. Kelas gym itu kan jam 7 ya. Kayak baru. Buka agak kaget juga. Terus. Jadi ketika dari rumah ke gym. Gue belum buka hape sebenernya. Kayak masih berangkat. Ya langsung berangkat aja. Karena hape di tas kan. Kayak pas gue mandi. Itu buka tuh kayak. Agak-agak bingung gitu loh. Merespon. Iya. Merespon situasinya. Itu kayak gimana gitu. Kayak. Mungkin sama kayak banyak orang yang lain. Gak percaya. Gue gak bisa merespon karena. Apa ya. Ya tiba-tiba aja gitu. Tiba-tiba dan gak ada. 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 Akhirnya gue balik rumah. Seharian ke pas. Pas hari. Hari itu tuh. Gue beneran diem di rumah. Gak apa-ngapain. Iya. Kayak gak berfungsi aja gitu. Kayak masih mencerna. Awalnya mau ke Jakarta gue kan. Kayak udah berangkat deh. Beri ke makam. Tapi. Event buat beranjak aja tuh. Gue gak bisa gitu loh. Kayak. Lu bingung mau ngapain. Gue bingung mau ngapain. Beranjak aja. Berat banget. Kayak susah banget. Tidaknya gue juga memutuskan dari yaudahlah besok deh kalau besoknya gitu. Gue akan beri ke Jakarta. Akan beri ke makamnya. Dan besoknya akhirnya besoknya gue juga ke sana. Ke makamnya Rana betulan. Karena. Apa ya. Kalau gak ada Rana mungkin. Dia tuh bisa nenangin semua emosi orang. Apalagi gue ya. Maksudnya dengan berbagai macam hal yang terjadi terus. Dan akhirnya kan musim ini kan secara regular. Ngetek lagi di box-boxan. Jadi lumayan agak sering ngobrol. Dia tuh. Biasanya kan. Kalau kita lagi debat kusir di grup kan sih. Jadi dia muncul. Plek satu langsung. Zet. Semua tuh langsung kayak iaran. Bener lagi anjing gitu loh. Itu sih yang. Yang pasti bakal kerasa. Kayak beneran lagi debat ABCD. Eh misalnya ini ini ini. Maksudnya set. Dia langsung masuk satu. Oh iya bener. Dan itu terlihat. Dari ketika speech ibunya. Maksudnya ternyata kayak anjir. Emang keluarganya keluarga belajar gitu. Maksudnya kayak. Oh iya beda sama kita ya. Yang suka men-challenge. Ibunya bilang kan. Suka men-challenge pemikiran gitu. Pendidikan kita rendah ya. Kalau ibu saya challenge supaya gak makan banyak-banyak kayaknya. Dibandingin sama ibunya Rana ya. Kayak tapi. Itu sih yang. Ya. Yang gue rinduin ya. Ya itu sih. Perbincangan sama ya. Problem solvingnya dia tuh agak-agak unik sih. Tadi lu bilang ke makam bilang apa? Lu ke makamnya besoknya kan? Ya gue besoknya ke makamnya kan. Sepertinya bad idea ternyata ke makam sendirian. Karena ya gue ternyata gak bisa juga gitu. Tapi ada untungnya gak ada yang liat reaksi gue waktu di makam sih jadinya. Jadi ya udah langsung quick aja gitu. Cepet langsung. Kemarin soalnya pas yang gue lupa yang ke makam nyusul juga sebelum lu. Dia cerita katanya. Ibu-ibu di penjaga di makamnya tuh bilang. Ini yang meninggal siapa sih? Kok banyak ya temannya yang kesini dan menangisin dia gitu. Kayaknya belum ada orang yang sebanyak ini yang kayak gitu katanya gitu. Gue sendiri kalau kenangan gue sama Rana tuh sebenernya Rana kan bos gue ya di box-box ya. CEO kan. Tapi gue tuh ngerasa dia tuh lebih ke temen sih. Bukan sebagai bos. Karena kami sering diskusi. Gue yakin juga sama lu juga sering nelfon malam-malam. Itu lah tipik lah Rana. Betul. Sering nelfon malam-malam ngomongin kerjaan. Dan gue tau dia stress banget. Dan dia sebagai CEO. Gue jujur aja ya dia CEO yang belajar gitu. Maksudnya kayak. Kalau ada yang bilang dia CEO yang perfect. Enggak. Dia punya kekurangannya. Tapi gimana cara menyikapi kekurangannya? Dengan ngobrol. Gimana Dex menurut lu gini? Gimana Un menurut lu gini? Gimana Yo? Itu selalu dia lakukan. Dan gue ngerasa temen diskusi yang enak banget sih Rana sih gitu. Salah satu hal yang buat gue tersentuh adalah ketika kita Euro. Kalau kita ingat kita syuting setiap hari. Apa namanya? Sehari sekali. Sehari sekali. Itu gue sebulan gak pulang dan itu lagi COVID. Gue rindu banget sama kolorel gue. Lagi COVID-19. Itu bener-bener kayak gue stress banget gitu. Gue beneran stress yang mental health gitu. Tiba-tiba Rana ngirimin gue cold moo. Eskrim. Cold moo ya. Gue mikir gue tersentuh banget disitu kayak wah anjir nih gue gak pernah dapet hal yang kayak gini dari siapapun gitu. Gue langsung terima kasih Rana. Itu ya yang gak pernah gue lupain sih dari Rana. Top of mind gue kalau ke Rana tuh pas Euro itu kayak ketika gue lagi stress dia ada disitu dan selalu ada buat kita semua sih. Dan gue baru sadar ternyata dia orangnya care banget. Gue scroll-scroll Whatsapp gue dan gue cocokin juga ke Jerry, ke Aun juga. Emang sih care banget kayak hal-hal sederhana. Gimana Dex, football besok gimana tadi syutingnya. Kayak hal-hal sederhana kayak gitu. Dia sering lakuin itu kayak care banget. Sama kayak kalau misalnya gue pulang di Nebeng gue kan suka sarai sama-sama kuningan ya. Eh nanya house life-nya terus kayak ngobrol panjang gitu. Gitu sih kayak atailah sedih bangsa tuh ya. Gayanya mungkin kayak agak selengan tapi dia care banget gitu loh kayak hal-hal kecil tuh ini gitu. Small talk, small talk gitu loh yang matters. Bahkan ketika lagi misalnya tibet. Jadi kan sebenernya gue tuh kayak nutup-nutup semua soal kerjaan tuh jam 12 malem lah. 2359 sebenernya. Kalau udah-udah melewat tuh gue gak. Jam 1 lu mesti chatting di grup yang satu lagi kalau gue ajing. Kalau kerjaan yang lain kalau masih ada lagi. Cuman biasanya kalau kerjaan mostly kerjaan gue tuh 2359 udah gue udah gak mau lah. Gak mau diganggu. Karena tiba-tiba biasanya nelfon kan. Jam-jam segitu justru. Ya oke lah ya dah nelfon. Terus kayak ngobrol aja dia diskusi soal kerjaan. Tapi tiba-tiba dia nanya yang lain gitu. Ini tuh gimana sih kayak banyak yang banyak diskusi yang menyenangkan sebenernya. Dan ada satu yang paling gue inget itu adalah ketika sebelum gue beneran debut di TV. Itu salah satu yang gue inget sebenernya omongan dia. Mungkin apa ya dia great mentor sebenernya. Dan buat membangun kepercayaan diri tuh Rana tuh bagus banget lah. Dia bilang dia tuh waktu pas sebelum gue debut bawain Liga 1. Dia bilang kalau don't sweat it man. Karena sebenernya pundit-pundit di luar juga gak lebih bagus dari lo. Mungkin itu kan sebenernya cara menenangkan teman sebenernya kan. Cuman gue yang jadi pede juga itu. Ah yang lainnya juga gak lebih bagus dari lo kok. Kayak gitu loh kayak. Seneng gue yang jadi kayak pede. Dan besoknya gue debut sama Jerry tuh ya. Santai ya jadinya enak gitu. Ngomongin TV gue inget banget lo si Mas Garit dari O Channel tuh nanya kan. Ini yang bisa NBA siapa yuk namanya. Gue tuh ngasih nama Rana sama Jerry. Jerry bisa lagi jadi enak basket banget. Rani kalau mau ini nih dia host podcast blablabla. Dicoba dan satu O Channel. Karena namanya Moji ya. Satu Moji tuh semua seneng gitu semua sama Rana. Karena mendapatkan whole insight yang baru gitu. Dari bahasa Inggrisnya lancar. And he can do both. I know. Maksudnya host sama expert juga gitu. Jadi kayak mereka tuh seneng gitu. Dan ya apa namanya. Ya Rana Cisbing Rana. Mungkin orang kalau gak kenal Rana. Mungkin kena hatinya sengak banget ya orang. Ketika lo ngobrol kan. Ya ya ya. Gampang ya ya sih ya. Ya lu jangan ngejat orang dari mukanya. Tapi kayak kalau dia jalan kan lo masih tengil banget ya. Tapi ya pas bila yang ngobrol sama kru. Ternyata kru juga seneng sama mereka. Jadi seneng sama Rana juga ya. Ternyata ya. Itu first impression orang ke Rana sih pasti. Pasti orang ini tengil banget. Dan yang maksudnya gini. Gue ngerasa yang terkesan jadi. Ntar mungkin dijelasin Dex ya soal kronologinya. Cuma gue akhirnya kan itu berangkat ya. Setelah pas abis Tion lepon gue apa. Gue shakey dulu gitu. Terus kayak yaudah yuk hati-hati yuk kesana gitu. Gue diem dulu terus gue telepon sama lu kan. Ntar Dex gue kabarin ya gimana gitu. Gue bingung banget gitu. Akhirnya kita berangkat. Dompet gue sempet hilang juga. Yang ternyata nyelip banget. Ternyata nyelip ya kan. Terus abis itu yaudah semua berjalan cepet aja. Kita ke rumah sakit. Terus kita angkat jenazahnya ke rumah duka ya. Ke rumah dia. Terus kita lihat juga gitu. Bokap nyokapnya tegar banget. Gue amazed gitu ya. Tapi ada satu momen bokapnya bilang di. Gue di sampingnya kan. Di sampingnya dia jadi udah dibuka. Dia bilang. Run. Your friends are here gitu. Wah itu gila banget. Dan ada. Maksudnya bisa. Nahan sih dia pasti. Karena ngapain itu. Terus kayak. Pas udah balik. Gue juga. Kan itu Arsenal masih main kan. Gue sambil liat. Pas di jalan gue liat. Tapi gue gak nonton. Gue cuma liat live score. Terus pas udah kelar. Karena gue biasa ngonten. Review Arsenal gitu. Itu menang bantai gak ada. Rasanya sih menurut gue. Kayak. Biasa aja. Tapi ya gue pikir. Gue diskusi sama lu. Gue udah gue mau tribu buat Rana aja isinya gitu. Dan kebetulan. Adiknya juga ngeliat. Akhirnya adiknya. Vol-volan sama gue. Terus dia ngeliat. Thank you udah bikin ini. Dan thank you buat temen-temen. Udah dateng. Karena kami bertiga. Dia nyokap bokap masih shock banget sama keadaan ini. Tapi kita. Kayak bersyukur banget. Ternyata sebanyak itu. Temen-temennya dateng gitu. Dan makasih kalian udah kayak tribu. Maksudnya kan masing-masing kita ada ya. Nanti kita akan tampilin juga. Gue juga bikin. Itu juga nge-tweet apa. Terus. Jadi bilang makasih. Karena mereka ngeliat semua itu. Kayak gitu. Dan. Pas. Gue. Kan abis itu gue liat Arsenal kosong gitu aja. Terus gue nge-scroll. Dari awal. Chat gue sama dia. Jadi kayak. Sama lagi gue juga. Pencet atas gitu. Gue marathon box out. Terus gue pencet atas. Ampe paling atas di chat gue 2021. Ada beberapa nanti gue rencana gue mau bikin di Twitter gitu. Si itunya. Ada beberapa gue tampilin juga ntar. Terus kan gue ngeliat timeline kan. Maksudnya gue ngeliat tweet lu pada. Gue ngeliat bahkan orang yang gak gue kenal. Bahkan adiknya Randi kan gue gak follow-followan tuh. Gue kan ada di. Apa. For you ya. Di Explorer gitu. Dan ada banyak orang yang. Nge-tweet buat Rana gitu. Dia sama men ke semua orang. Kayak. Gue ngerasa gila nih. Orang supportive banget ya gitu. Tapi kok dia bisa membagi perhatiannya ke kalian semua gitu. Itu yang menurut gue. Itu yang menurut gue gila. Karena maksud gue setelah gue runut gitu. Pertama. Gue undang di box out ya. Terus gue di box to box. Di sambut. Ya kan. Dia. Terus. Jadi kayak di setiap time lain gitu loh. Kayak box to box. Terus. Dia ngasih saran juga gue. Gue inget banget kayak. Jar host itu bukan cuma membawa acara gitu. Kayak lu bisa lebih level mematikan. Kalau lu punya opini gitu. Itu yang bikin gue mulai ngonten. Itu yang bikin gue mulai ngasih take gue juga disini gitu. Terus. Momennya gak pernah keskip gitu. Momen. Tunangan. Nikah. Terus. Apa. Siaran nih. Tadi Aun bilang gitu. Siaran sama Aun. Dan lain sebagainya gitu. Maksud gue. Kalau lu gulit lu pada. Lu digituin juga gitu. Dan. Itu yang bikin gue gila ini. Berarti semua orang ngerasainnya. Porsinya sama gitu loh. Dan gue inget banget. Malam itu tuh gue. Berusaha bercanda sama lu semua kan. Dan lu semua yang murung. Gue doang yang bercanda. Terus gue mikir kayak. Gue belum ngerasa apa-apa sih misalnya. Tapi udah ngerasa kehilangan. Dateng. Pokoknya pas gue dateng tuh. Gue melihat dia sebelum dimandikan. Terus pas di. Pas di kain kafan. Pas kita angkat tuh. Itu kayak. Anjing udah mulai sedih. Pas besokannya nih. Pas di kuburan tuh. Mesti bisa tuh gue. Mesti bercanda sama Iwan Syavei. Terus sama Febri gitu. Gue mesti kayak senyum-senyum gitu. Mau pembona. Pas ketika udah di bawah. Tali kain kafannya dilepas. Ngocor gue. Iya parah. Gue juga liat. Gila sebelah gue jerry kan. Pas tanah udah mulai masuk ke. Untung gue pake acam-acam itu kelilipan ya. Jadi itu saya gak nangis. Cuma kelilipan debu. Yang disana banyak banget. Tapi pas ditutup. Ngocor. Terus tambah lagi pas ibunya speech. Ya itu gila. Tambah lagi pas bungerin speech juga. Mau ketawa. Tapi gue ketawa. Maksudnya kayak. Anjing gue gak pernah. Bapak gue meninggalin gue gak nangis. Ini Rana meninggal. Gimana sih rasanya. Lu juga anjir. Ran lu bikin kita semua gini. Iya. Ran lu bukan MU Ran. Bukan MU. Bikin sedih. Buru-buru amat Ran mau kemana. Iya itu. Itu speech-nya. Bung Rin. Buru-buru amat sih. Nomor. Bung Rin, Bung Ran, Bung ini, Bung itu. Iya dia bilang buru-buru amat sih Ran. Mau kemana. Mau kemana sih Bung gitu. Terus dia bilang nomor. Wadap-wadap. Iya nomor Bung Ran, Bung Rin. Bung Ran, Bung Rin. Nomor Bung apa ini. Kan dia semua panggil Bung semua kan. Ikutin Rindra terus sampe. Kita gak perlu lagi tuh. Semuanya kekal di hati kita. Dan dia bilang. Menangislah. Karena Rana pantas ditangisi gitu. Itu baru gue ngocor tuh. Karena kan beda-beda ya timing orang kenanya gitu. Maksud gue pas. Tio kan tadi pas kawan-kawan dibuka. Tanah itu gue tuh pas picebung Rin sama nyokapnya sih. Nyokapnya cerita bahwa. Jadi. Mereka dekat kan ya. Mereka cukup dekat. Sari ngobrol malem-malem. Bergadang bareng-bareng gitu. Sampe suatu hari. Rana bilang. Bunda. Apa baju aku kebanyakan deh. Iya dia lagi beresin baju. Iya beresin baju. Gak biasa dilakukan. Katanya baju aku kebanyakan. Aku pengen kasih-kasih orang aja gitu. Dan nyokapnya liat. Hampir. Banyakan warna hitam gitu ternyata. Iya kan. Dan. Masuk gue. Disitu gue momen kayak. Gila Rana. Di hari-hari akhirnya kayak. Masih mikirin orang cuy. Itu sih yang gue. Iya. Banyak orang yang out of nowhere. Reach out semuanya. Gue bahkan. Ketemu orang yang jaraknya. Misalnya seringkali Jawa Mogos. Tiba-tiba ngomong kayak. Ya otot berduka ya. Maksudnya kayak. Ternyata dia kenal. Dari mana. Ada teman sekolahnya. Atau pernah kerja bareng di agency. Atau dimana. Jadi maksud gue. Iya. You never know until. It's gone gitu kan. Jadi kayak lu gak pernah tau. Dan banyak banget orang yang. Bertanya kepada gue. Gak cuma gue. Pasti lu semua ditanya juga kan. Rana meninggalnya kenapa gitu. Jadi. Biar menjawab kesimpang siuran orang. Daripada bola. Misalnya orang. Mikirnya ABCD. Iya. Mendingan. Kita sendiri dari box to box. Mewakili. Rana mungkin. Dex bisa menjelaskan. Jadi. Senin pagi itu. Kan gue. Masih di Bali ya. Udah tau. Gue terbang. Rana tuh. Udah nge-whatsapp gue. Dex tadi ya gue. Asam lambung nih. Dia. Menyirim foto. Dia lagi di IGD gitu. Gue sih gak khawatir sama sekali. Karena. Gue tau Rana tuh tipikal yang. Yang ternyata. Setelah gue ngobrol. Tiap dia sakit. Dan dia ngerasa gak enak badan. Dia di rumah sakit gitu. Bukan yang tipikal. Nahan-nahan diri gitu. Ya gue cuman bilang. Ya. Serhat loh Rana. Semoga ala khawatir kembali. Gue gak khawatir sama sekali gitu. Tiba-tiba sorenya katanya. Kadang gak membaik. Dan gue juga gak tau. Karena gue lagi jagain syuting. Malamnya baru gue dikasih tau. Ternyata dari Asam lambung itu. Paginya. Itu terus-terusan. Sampai regert. Dan. Kalau kayak gitu. Naik terus. Ternyata kena serangan jantung. Anakan keserangan jantung. Dan itulah. Penyebab. Penyebab meninggalnya Rana. Yang meninggalnya itu. Jam 23. 24. 29. Di hari Senin. Jadi begitu. Cukup cepat ya. Karena kan masuknya tuh sore. Siang ya. Siang sore. Gue kaget banget sih. Jujur gue pas Senin pagi dikabarin gitu. Yaudah. Kayak. Kayak orang izin sakit aja gitu. Karena dia emang juga sering bilang. Eh gue lagi ngerek badan. Gue online lu meetingnya ya apa. Gitu kan. Dia suka kayak gitu. Kalau di grup. It's okay gak. Gak khawatir sama sekali gue. Tapi malam itu kaget banget. Kayak gak ngerasa. Dan soal speechnya tadi. Speechnya ibunya. Gue justru pas speechnya itu. Gue ngerasa. Tersenyum sih. Tersenyum kayak. Senang lega gitu. Gue yang nangis tuh pas. Bapaknya azan sih sebenernya. Azanin. Azanin sebelum. Malah dia sih orang tua yang mau nguburin anaknya masih kan. Iya. Maksudnya ya. Ya. Mereka terlihat. Berusaha mengikhlaskan gitu ya. Maksudnya dengan tenang juga. Dan gue rasa. Tata bahasanya juga. Ya gitu deh. Dan. Apa ya. Dan yang. Menyenangkannya lagi menurut gue. Orang tuanya minta foto sama semua teman-teman. Oh iya beneran. Karena dia pengen tau teman-teman Rana yang mana aja sih. Yang. Yang. Ngisi hari-harinya Rana gitu loh. Kayak. Mungkin pengen tau. Ini yang biasa pergi sama. Anak gue nih. Ini yang bisa kerja sama anak gue. Gitu. Iya. Dan. Ya gue juga ngobrol sama adiknya kan. Gue ngobrol sama. Pacarnya gitu. Maksudnya gue kayak. Ya gue pernah di situasi yang beda. Bisa dibilang. Tapi maksud gue. Gue pernah. Koma. 9 hari gitu. Gak sadar. Dan gue tuh gak liat. Teman-teman gue. Orang tua gue. Adik gue. Pacar gue. Waktu itu yang sering jadi istri gue. Kayak. Kondisinya gimana gitu. Makanya. Kemaren gue dikasih. Membaran. Kesempatan ya POV. Oh kayak gini gitu. Dan maksud gue karena. Karena gue udah mengalami itu. Dan maksudnya. Dari keluarga dan orang terdekat gue. Kayak ya gue pengen. Menghibur mereka gitu loh. Gue ngomong sama adiknya. Gue ngomong sama pacarnya. Kayak. Nyokap bokapnya juga gitu. Bahwa. Ya maksudnya. Bakal senang sih. Iya maksudnya memberikan. Iya memberikan ketenangan. Kiklasan kayak gitu sih. Karena. Karena. Ya sama kan temen gitu. Maksud gue. Kita ada buat. Kamu gitu. Kita ada buat kalian kayak gitu. Itu sih gue rasa. Dan. Banyak juga di timeline. Yang mungkin lo udah liat juga. Kita akan highlight beberapa yang. Kita akan tayangkan disini. Yang pertama dari. Yang pertama. Dari Pange ya. Ini. Karena mereka bareng-bareng. Udah lama ya. Udah lama banget sih. Udah bareng. Dari pola total gak sih. Udah bareng-bareng sama gue kan. Bertiga 2011. 11-12. Jadi fotonya tuh kayak. Ini net soccer ya. Net soccer. ESPN. ESPN FC. ESPN FC. Jujurnya kayak. Masih pada kurus ya. Iya bener. Kurus banget sih. Kurus banget sih. Ini awal-awal. Karena gue inget ketika ini. Gue masih di Manila nih. Awal-awal. Kan sebenernya Pange saat itu. Udah di BIN kan. Rana. Dengar komendasi Pange. Kalau gak salah. Tunggu gimana gitu. Jadi sama-sama maju. Karena ESPN FC waktu. Salah satu acara sepak bola. Yang lagi lumayan. Dibongin banyak orang kan. Dibongin banyak orang kan. Berikutnya ada. Mutia ini. Tuh kan sama. Canon event juga. Mana? Ya Canon event di Mutia. Rana tuh. Iya kan. Itu kan kelihatan kan. Dia betapa dia supportifnya juga ke Mutia gitu kan. Ya jujur dia juga banyak bilang ke gue gitu. Kayak Mutia tuh deserve. Gak ada spot. Di basket gitu kan. Kita juga suka. Bahkan dia bilang di olahraga. Iya di olahraga lah. Di olahraga gitu kan. Kita kalau mencari orang juga. Yang kayak Mutia gitu kan. Makanya dia senang banget tuh. Mutia regular di video. Musim ini. Dia senang banget. See Today juga ya. See Today juga. Di counter press gitu. Next. Ini Labib. Ini foto waktu kita buka puasa. Lima atau enam tahun lalu deh. Ini empat tarik ya yang kiri ya? Enggak. Itu yang kiri tuh kita lagi buka puasa. Abis itu kita nge-tag bareng-bareng. All star. Semua gue ajak ngomong. Ada Esa disitu. Febri. Coach Justin. Semua disana semua ngobrol. Di acara apa? Boxu Box Football. Oh Boxu Box Football. Jadi kita ngomongin bola. Tapi gue nge-recap aja. Gue bercandainnya semua orang. Gue panggil-panggil. Kan lu kok. Konsep Boxu Boxan kita kayak. Ya lu siapa sih? Ngomong sih nih cepetan deh ngomong. Gitu loh. Jadi kayak. Itu kayak salah satu. Awal-awal. Ini early people ya. Orang-orang awal. Si Plaza Kuningan kan. Iya. Plaza Kuningan. Oh Plaza Kuningan? Belum. Plaza Kuningan. Belum. Eh Plaza Kuningan juga. Plaza Kuningan. Oh beda. Sudho kita masih kecil banget. Osaka ya namanya. Osaka. Kopinya enak ya. Banyak banget nih. Morg. Di Plaza Kuningan. Salah satunya sama Rana. Karena. Nextnya lah. Di Retropus. Di Retropus. Karena Rana selalu ngobrol sama Rania Febri kan. Dan Rana tuh selalu support se-Retropus. Sampai sekarang. Rana tuh selalu punya. Sesi ngobrol sama Randi. Buat masukan-masukan untuk box to box. Jadi. Ya Randi. Dan Rana tuh udah kayak. Double R. Mereka rasa ini ya. Ada. Apa. Ada. Apa. Kayak. Kayak bareng gitu loh. Maksudnya si Randi sama Rana. Kayaknya punya. Suatu hal yang mau dijadikan gitu. Tapi gak jadikan dia bilang. Ada hal yang belum terlaksana gitu-gitu. Next. Ini Panji. Ini pasti jadi produser ya. Iya Panji itu produser kan. Dan waktu yang harus di. Pas-pas waktu di MTK kan si Panji masih kejar disana kan. Oh iya. Di sana Rana itunya. Dan ini ya. From the east now we're going west. Kata Rana di caption. Dibilang berip Afgan. Di Afgan. Tipikal wajahnya. Net Soccer kan lu kan. Cengannya adalah. Rana satu-satunya host. Atau ini. Yang followersnya dikit kan. Ini cengannya mau ganti interview mu sama Panji dan kawan-kawannya. Dan Panji juga abis itu dia nge-up lagi soal Panji ke boxe-boxe. Nanti insya Allah kita adakan lagi ya. Buat Rana ya Panji ya. Lanjut. Nah ini pagi-pagi gue telfonan sama Valen sama Jebret. Cerita soal Rana. Ini kayak thank you kawan-kawan dari Jebret Media. Next. Coach Justin. Gue. Bentar gue tuh chatting Coach Justin tuh jam berapa ya sebentar. Gue tuh pas hari meninggalnya. Gue tuh chatting Coach Justin. Jam 2 jam 2 eh sorry jam 00.34 langsung ke chatting kan. Tapi dia baru bales pas Arsenal. Terus Good People Die Young. Terus dia bilang hidup gak bisa diprediksi Tio enjoy aja. Guys Coach Justin. Iya. Gue baru tau tuh. Bookmark tuh markah artinya. Bung Rana ya kita juga akan memberitahu endingnya One Piece. Iya akan bikin episode khusus. Waduh nikahnya masih lama. Walaupun kalau kata vokalisnya Hindia ya One Piece ada di Tanjung Priyok ya. Tapi kalau ngomongin otaku. Gue menjadi salah satu orang yang inisiasi otaku box kan. Dan waktu itu di otak gue cuma ada Rendy. Eh Bung Rind sama Rendy. Bikin otaku box. Dan di otak gue saat itu hostnya adalah yang beneran gue inget. Cuma Rana karena sebelum itu tuh Rana ngobrol soal jepangan ke gue tuh beneran kayak antusias banget gitu. Dan gue mikir oke hostnya Rana. Dan resumbernya Rindra dan juga Rendy. Anak-anak kabuget gue mikir gitu kan. Gue menjelaskan mungurin mau gak bikin acara jepang. Wibuan namanya otaku box gitu. Dan gue perkenalan pertama agak canggung. Tapi the rest is history lah. Sampai punya bar sendiri sekarang. Sampai punya bar-barang sahabat-barang. Bar yang banyak lagi. Oh iya jadi. Lo juga sampe punya lagi nih Melty. Ya betul. Maksud gue kayak dia otakku tuh menjadi cikal bakal persahabatan Bung Rindra dan juga Rana yang sedekat itu. Dan rumah. Ya gue tidak menyesal menggabungkan mereka karena itu salah satu awal-awal box-box berdiri ya. Next. Nah ini dari Tripit. Ya yang seperti tadi kita bilang ya. Bukan cuma Rana begitu keren suportif sama banyak orang. Yang karena kita ngerasanya sama nih semua. Berarti kan dia mau membagi waktunya sangat luar biasa dan perhatiannya. Tapi juga menginspirasi. Ini adalah salah satu contoh. Mereka akuin sendiri di captionnya bahwa Rana ngebuka. Ngebuka pintu. Mungkin bisa jadi inspirator. Untuk podcast basket di Indonesia. Gitu ya. Terus akhirnya ada bermunculan juga yang lain-lain gitu ya. Tripit dan Amateurs ya. Tripit dan Amateurs. Gue mau ngomongin basket kalau nanya sesuatu yang enggak. Maksudnya kan gue sebenarnya dari kecil main basket ya. Karena orang lebih banyak tau gue tuh main basket. Iya misalnya Jerry-nya pas temen SMA gue pernah kerja sama Jerry bilang Tio basket. Karena. Tapi gue gak ngikut NBA kan. Gue mau nanya. Eh ini play in play out tuh apa sih Ran? Gue kalau dapet soalnya Rana ya. Dan Rana menjelaskan secara runut dan. Membuat gue langsung mengerti dengan cepat gitu. Iya. Berikutnya. Nah ini Aun. Silahkan Aun. Iya. Ini dari gue sih. Karena gue tuh kan tidak suka diucapin selamat ulang tahun sebenarnya. Padahal ada Aun di selamat ulang tahun. Deks. Tadi lu Deks. Anjing ya. Tadi lu Deks. Enggak. Tapi gak apa-apa lah. Tapi serius gue. Ulang tak Aun gitu ya. Iya. Deks juga tau soalnya. Gue tuh paling gak suka diselamatin ulang tahun. Ada alasan khusus gak tapi? Apa ya. Karena menurut gue gak ada yang spesial-spesial amat sebenarnya. Samon. Dari ulang tahun tuh gak ada yang harus-harus banget dirayain gitu. Lu tambah tua ya. Ya tapi yaudah. Tapi yaudah gitu aja gitu. Maksud gue bukan sesuatu yang harus banget di apa ya. Di selebrasi dan lain-lain. Tapi Rana tuh justru adalah orang yang paling sering ngucapin. Apa ngucapin. Ngelepon. Kalau gak ngelepon ngechat biasanya. Tapi kadang-kadang ngelepon. Beneran literally ngelepon gitu ya. Out of the blue. Ngelepon pasti mau ngucapin. Yo yo yo. Iya kayak. Yo. Yo men. Yo. Every day man. Kayak. Kan gue udah bilang. I don't do birthday man. Gak apa-apa gue mau ngucapin aja. Dimana gue sampe hari ini kayak. Gue kan di box-box dari 2020. Berarti selama 4 tahun itu dia ngucapin terus gitu. Padahal dari tahun 2020 gue bilang. Gue gak suka diucapin selamat ulang tahun. Gue bahkan gak pernah ngerayain kayak apa. Ya kayak. Di KFC gak pernah? Texas itu gak pernah. Tapi sejak gue dewasa tuh. Di sekolah gitu. Mbak lu bawa apa-apa lu bawa udah ya. Orang kaya lu. Mbak gue gak pernah nanya. Gak maksudnya sejak gue kuliah gue gak suka dirayain. Karena menurut gue gak ini lah. Gak penting-penting amat lah gitu. Tapi dia tuh. Istri gue ulang tahun diucapin. Kayak. Karena kan gue juga kalau. Tapi gue akan ngucapin ke orang lain. Tapi buat diri gue sendiri gue gak pernah. Maksudnya lu gak ngerasa itu gak penting? Gak penting kalau buat gue. Tapi Rana tuh selalu ngucapin buat gue gitu. Dia care gitu. Sama kayak Dex. Mungkin sebagai atasan. Ya ada baik buruknya leh. Orang namanya juga. Sebagai temen juga ada baik buruknya juga gitu. Tapi. Kalau pertanyaannya. Apakah Rana orang yang care banget. Dan gue juga bener sepakat sama lu Jer. Gue bingung nih. Orang kok care sama semua orang gitu. Iya makanya. Bagaimana caranya gitu. He remembers all gitu. Sampai kemarin tuh gue sampe mikir. Jangan-jangan nih. Rana tuh care sama semua orang. Jangan lupa sama dirinya sendiri gitu loh. Bisa jadi. Kayak gue tuh. Kayak pas kemarin tuh kepikiran gitu. Pas gue di makam media kayak. Lu kayaknya. Lu kayaknya sama orang-orang deh. Sampai lupa sama diri lu sendiri gitu. Iya. Ini jujur sama lu bertiga ya. Gue baru tau dia punya cewek ternyata. Gue baru tau loh. Gue baru tau jujur. Oke. Karena kita ngobrol. Ngobrol hal. Kita ngobrolin kerjaan. Ngobrolin. Amerika-amerika ya. NFL. NFL udah lama kalau gue sama dia. Kita gak. Gue gak pernah nanya. Iya. Ya soal. Kehidupan pribadi dia gitu. Oh gitu sering nanya sih. Kehidupan pribadi dia. Kalau lu mah ngeluk ya. Lu mah semua ditanya. Lu parah Dex. Ini Dex. Kalau orang-orang tiba-tiba nanya. Tapi rana mah terbuka loh. Gue gak kasih tau bukan soal nanya ya. Kita lalu megang HP. Dex tuh suka ngintip. Tapi ini. Kalau ada orang yang berani nanya hubungan pribadi dia. Berbadi dia cuma Dex doang. Tanpa gak enakan gitu ya. Kalau kita kan kayak enak nih. Udah gitu nanya di depan halayak ramai. Lagi ramai lagi ngumpul ditanya. Jadi lu siapa ya? Jadi lu gimana yuk. Ya elah. Bener-bener langsung. Orang gue pernah ini apa. Si Rosy bilang. Aduh kalau ada Rosy. Gue lagi ngeliat postingan istri gue. Terus Dex. Siapa tuh? Siapa tuh? Gitu kayak. Cakep ya? Cakep ya? Mukanya doang. Mukanya doang. Si Rosy marah. Ngapain lu bilang jawab ke istri gue? Lebih rana. Maksudnya. Parah. Gue jujur. Jujur jadi agak ini gimana. Karena gue baru tau dia punya pacar gitu ya. Karena gue juga gak pernah nanya-nanya. Ke orang lain. Gue gak nanya-nanya. Sebenernya gak juga gak terlalu open cerita soal itu sih. Kecuali mungkin Dex offense nanya ya langsung. Dan ngomongin pacarnya Rana. Kemarin momen gue tuh gak enak banget ya. Misalnya ketika gue masuk ke rumah sakit. Saat itu pacarnya Rana lagi megang. Akhirnya Rana kejer nangisnya. Jadi kayak. Fuck anjir. Momen gue enak banget masuk ke rumah sakitnya. Dan terakhir tuh. Gue gak follow pacarnya. Tapi si temen kita ada yang follow. Gak saya tau kayak. Dia posting foto sama Rana di makam. Eh Rana udah di makamnya Rana. Captionnya kalau gak salah kayak. Di 2024. Tapi kayak bahasa Inggris ya. Ya pada gue salah. Grammarnya mendingan kita bahasa Inggris aja. Nah gue liat kok. Iya kan ya kayak. Di 2024 ini. Goals kita kan adalah. Lebih banyak foto dan poso yang bener kan. To have a better picture. Iya. Dan dia foto di makam kayak. Aduh. Yang paling. Aduh meling banget gue. Dan yang paling nyus gitu. Itu kan foto di makam kan. We have to get a better picture gitu. Semalem banget. Jadi dia nge-post pacarnya tuh nge-post di MRT. Pintunya kebuka gitu. Jadi dia lagi. Gue asumsi gue adalah dia lagi ngantar pacarnya ke MRT. Rana lagi ngantar pacarnya ke MRT. Si ceweknya udah di dalam. Pintu MRT kebuka. Rana dari luar begini. Terus si pacarnya nge-post hitam putih gitu. Gue kayak. Wah gila gue bilang. Wah gila gue merinding banget nih. Ra gitu gue bilang. Terus kata dia apa. Gue juga pas nge-post. Eh pas itu foto diambil. Biasa aja ya kayak. Dada-dada pacaran aja kan. Normal gitu. Dada gitu. Cuma ketika momennya kayak gini. Dikasih black and white. Wow. Wow. Gitu. Jadi gue bayangkan. Itu dari. Jadi dari tampak luar gitu deh gini. Aduh. Gitu. Dari Tiong mungkin ya. Nextnya. Iya. Tiong. Oh iya bener. Ini gue. Ini yang lu bilang tadi ya. Speech Indah dari Bungurin. Gue bener-bener ketawa sih tuh. Kayak nomor wadab-wadab. Nomor bung ini bung itu. Karena semua akan kekal di hati. Semua sayang. Ya we love Yuran. Karena ya semua orang sayang sama Rana. Kayaknya Jerry kan bilang kayak. Gue gak search chattingan gue. Ya gue juga gak search chattingan gue. Kalau di handphone gue. Paknya terakhir tuh 2021. Tapi kan karena baru gini handphone. Terus. Terus. Gue gak search di. Instagram. Chattingan gue di Instagram. Ternyata banyak yang tidak boleh tayang. Jadi kayak gue gak. Gak mungkin gue tayang. Gak dari 2016. Ketika Instagram bisa DM-Deman ya. Itu yang udah tercantikan sama dia. Lumayan banyak. Karena waktu itu gue ketika gue megang 442. Gue bikin konsep ngobrol bola. Pandita salah satunya Rana. Dan juga Mas Hedy. Hostnya tuh Esa. Karena menurut gue. Iya saat itu yang gue nyambung. Dan sering ngebantuin gue di 442 nulis. Si Rana lah. Dan dia juga waktu itu. Kerja di agensi kan. Berapa kali ngebantuin gue. Ngasih kerjaan dan lain-lain. Ya kenangannya bukan lebih dari itu. Misalnya udah kayak. Ya sahabat lah. Misalnya kayak. Lu punya sahabat yang. Lu gak mesti ngobrol tiap hari. Tapi ketika lu ketemu. Lu tau kan tek-tokan lu. Ngomongnya kayak apaan. Tek-tek-tek gitu. Kayak udah. Ya gitu lah. Tapi sebenarnya emang. Semakin banyak yang gak bisa tayang. Sebenarnya menandakan. Semakin dekatnya hubungan orang ya. Gitu kan. Beneran gak bisa. Ngomongnya sembarangan banget. My Real Wingman sih. Sejak 2011 pertama. Ada orang gak perlu tau isinya juga. Gak perlu tau juga. Sangat private pastinya gitu. Dan gue ngerasa. Itu sih gue inget banget momen. Gue di call pertama. Ya kan dia call gue langsung. Ya mungkin. Seperti yang lu bilang. Dia emang sukanya call kayaknya. Bisa ditelepon gak. Dia call gue untuk nawarin di box-box. Waktu masih podcast ya. Masih audio. Terus gue inget semua prosesnya. Bahkan. Gue sempet kerjasama juga buat FIBA. Gitu kan. Bikin event. Bukan cuma nge-MC. Tapi bikin event itu bareng dia. Terus dia juga sempet. Ini bahkan. Itu mikirin orangnya tuh sampe. Gue bisa bikin acara apa buat lu. Dia bilang kayak. Gue mau pitching ke. Sebuah channel TV. Apa yang lu bisa selain sports. Akhirnya gue ceritain. Gue misalnya. Ya gue punya apa. Deket dan punya concern tentang film juga. Gue nulis juga kan. Apa. Poetik gitu. Gue suka segala macem. Terus dia mau. Lagi garap itulah. Dia sempet ngirim draft decknya. Bahkan dia bilang. Gue kemarin bilang ke istri gue. Kemarin dia bilang. Gila. Bahkan Rana mau bikin acara aku sama Mutia. Jadi Mutia. Hostnya tuh si. Istri gue kan psikolognya. Jadi kayak. Acara yang lebih light buat Gen Z. Tapi tentang. Mental health gitu lah. Jadi. Bahkan dia mikirin. Orang lain gitu. Pasangannya temennya gitu. Itu sih yang bikin gue. Berkesan. Gue yakin banyak banget. Yang kita gak pikirin sekarang. Ya kan Deks. Atau siapa yang. Apa. Kesan kita tentang Rana gitu. Yang seperti kata Bungerin. Akan tetap kekal lah. Walaupun tanpa wadab-wadab. Dan Bungeran Bungerin gitu. Itu kira-kira. Dari kita tentang Rana gitu. Nanti sisanya bisa. Kita di social media lagi. Atau gimana. Atau mungkin ada. Ditulis kolom komentar juga ya. Kalau ada persoalan. Karena Waldo juga gitu ya. Waldo kan bilang. Bahkan DM dibalas. Dan ada beberapa tuh. Orang DM dibalas. Gue baca replay-replay orang. DM dibalas. Ngasih semangat. Ya gue rasa ada banyak kayak kita. Kalau lu juga. Ngerasa alang sama gitu. Lu bisa tulis juga di kolom komentar gitu kan. Tentang. Testimoni dan kenangan lu. Biar kita bisa. Sama-sama mengenang dengan indah gitu. Soal Rana. Dan yang jelas. We love you. Kita gak akan lupa sama Rana. Sama seperti semangat kita juga. Yang gak akan pernah lupa. Untuk usut entas tragedi kanjuruhan. Gitu. Ada update apa Diks? Jadi. Untuk usut entas tragedi kanjuruhan nih. Ada update. Keluarga korban tragedi kanjuruhan. Malah kecewa lantaran. Hakum polisi. Yang jadi terdako. Dalam kasus tragedi kanjuruhan. Di vonis bebas. Dan hukuman ringan. Yaitu cuma satu tahun. Enam bulan. Ini. Yang komen ada. Isha. Kakak kandung korban. Dia bilang. Majelis Hakim kembali melukai hati para ibu, kakak, keluarga. Yang ditinggalkan korban. Dan mengonyak. Mengoyak rasa keadilan. Serta melukai hati seluruh jutaan pasang mata. Saksi tragedi tersebut. Dia bilang. Harapannya laporan model B bisa ditindak. Biar kita dapat keadilan yang disidangkan selama ini. Soalnya. Cuma laporan model A itu dari polisi. Jadi. Cuma yang dari polisi doang. Yang dari korbannya itu gak ditindak lanjuti. Laporannya itu yang bikin. Para korban yang masih menyuarakan usut entas kecewa. Itu sih. Update terbaru dari tragedi kanjuruhan. Iya. Masih. Dikelarga satu masih jalan terus. Nanti akan ada update-nya. Dan bahasannya di umpan tarik ya Onya. Gimana mau ada preview-preview dulu disini. Episode khusus sih. Apa yang kapan. Buat tayang. Tayang kapan next. Besok berarti ya. Besok. Besok. Tayang besok. Jumat berarti ya. Jumat. Khusus pertandingan spesial. Persi-persi. El Kasico. Yang akan ditayangkan hari. Jumat. Ya Jumat kan tayangnya. Pertandingannya hari Sabtu ya. Sabtu jam. Main di mana? Main di Jalak Harupat. Sore jam 3. Sore sore. Biasanya 3 atau 7 ya. 7. Malingnya jam 7 ya. Gue lupa juga. Tapi kalau 7 kayaknya malam bahaya deh. Kayaknya ditaruh siang ya Onya. Siang siang siang. Iya siang. Sore sore. Ya sore. Jadi hamil satu akan tayang di umpan tarik ya. Itu preview. Preview. Untuk menyambut. Jadi lu bisa nonton dulu. Nanti sebelum nonton pertandingannya di hari Sabtu. Suara akan terus juga. Tragi di Kanjuruhan. Usutuntas. Liga 2 juga. Udah final ya. Sekarang final. Lagi ngolak kedua nih sekarang. Ngolak kedua. Lag satunya udah. Udah imbang. Udah. Imbang. Oh imbang. Yang lolos yang lolos Semen Padang sama Biak ya. Itu final kan Semen Padang juga kan. Semen Padang Biak itu final. Terus perempuan juara tiganya. Peringkat tiganya yang maju juga. Itu Persiraja lawan Malut United. Iya Malut United. Itu juga belum ada pemenangnya ya. Tapi kan menurutang satu dua sebenarnya langsung lolos kan. Udah pasnya lolos. Cuma nyari juara satu. Gelara. Dan bonus. Iya kan. Sama peringkat tiga ya. Peringkat tiga. Yang akan ada perwakilan dari mana. Terus di Medsos. Ada format baru UCL. Yang rame juga. Yang rame juga. Soalnya baru dipromoin. Baru dipromoin iklannya. Iklannya betul. Makanya rame dibahas. Walaupun udah banyak teman-teman kita yang belajar dari volume manager ya. Soalnya dari 2023 ternyata. Di FM 2023. Udah diterapkan. Udah diterapkan. Jadi kayak maksudnya. Oh di FM udah begitu? Tiga no? FM yang musim-musim. Kalau lu main. Misalnya lu musim ini main. Promosi ke set musim depan main. Nah itu udah otomatis. Pakai system baru. Format baru. Gimana? Kalau lu FM. Keluhannya main. Gue kan pake middles bro. Belum. 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 Gue kan pake. Gak ada isinya lah. Belum ya. Masih champion sih. Nyari tantangan gue mah. Panji pake inter tuh. Ntar gue tanya Panji. Kalau gue timnya nyari tantangan. Gue main. Ini ya. MLS jadi gue gak tau. Lo MLS. Men MLS gue. Karena kalau pake tim-tim Papanas. Gampang menangnya. Menarik main FM tuh. Main yang kita gak biasa ini kan. Imajinasi gitu loh. Tapi kenapa Boro? Ada alasan khusus. Apa? Boro kenapa boro? Ucup carry. Ucup carry. Lu ada MLS yang apa? Gue agi ngurit aja. Oh gak maksudnya tim yang lu. Oh yang gue pake sekarang. Gue pake sekarang Nashville SC. Nashville Soccer Club. Honey Mukhtar. Apa ada alasan khusus gak? You like this city or? Karena lu Cleveland kalau lu bilang kan? Cleveland. Tapi tim Cleveland itu Columbus Crew baru juara. Jadi gak seru gitu buat pake tim yang udah bagus tuh. Kalau main FM Championship enak lagi main mulu. Karena seminggu tiga kali mainnya. Jadi lu gak lama nganggur nunggu gitu loh? Iya lama nih nganggur gitu. Jadi kenapa Nashville ada alasan? Gak ada sih. Karena ayamnya banyak disini. Ayam Nashville. Ayamnya banyak disini. Dan yang gue sering ngobrolin sama Rana adalah. Dimana Nashville juga terbayar. Gue juga lagi bersama. Iya ayam. Gue juga pernah ngobrolin ayam sama Rana. Man you need to try this hot stuff bro. Iya yang bener loh anjing. Coba nih bener enak-enak. Gue lagi nyari nih blablabla. Terus kayak sempet terakhir ngomong Popeyes. Rana dulu coba makan apa namanya. Chicken sandwich cowoknya. Anjing ini enak lagi bener. Tapi agak kurang. Anjing ngomongin ayam sama dia. Ngomongin ayam. Amerika emang dasar lu emang. Tapi emang ini ya. Tapi emang yang apa yang. Gue gak tau dia udah sadar apa belum. Sebenernya potensi. Bakat dan passion dia tuh kuliner ya. Betul. Karena gue liat dia bikin reels kan. Gak biasanya dibikin reels tentang review sushi. Kalau gak salah ya. Yang di Jepang. Iya di Jepang gitu kan. Terus juga gue inget banget tuh. Dia pernah deep talk sama gue itu. Ngomongin ya boxe boxe juga. Sebelum itu dia sama lu rekomendasiin gue. Sushi. Sushi di PIM gitu. Jadi kayak kuliner banget ternyata dia ya. Almarhum ini. Terus. UCL. Udah format baru. Oh lu. Emang gak FM? Enggak gue. Belum. Tapi ini sebenernya pilihan bagus untuk ini ya. Romadon ya. Bulan Romadon membuat waktu tidak terasa loh. Gini gini. Jadi gini nih. Gue tuh punya kenangan main FM bulan Romadon. PC gue ampe meledup. Aduh. Lu inget aja jam dulu ketika lu. Lu pernah kan. Momen dimana lu sekolah libur pas bulan Romadon tuh lama. Iya kan nih. Jadi konsep gue adalah. Coba biar gue gak kemana-mana bulan puasa. Iya kan. Lu mesti ibadah. Dan lu mesti ngisi itu tuh. Buku. Buku. Monitoring. 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 Saur. Iya kan. Saur. Terus sholat subuh di masjid. Rame-rame. Gue balik-balik. Buru balik. Ngumpul lah di masjid lah. Terus balik. Main FM tuh. Seharian. Berhenti cuma sholat doang. Ibadah kan. Ibadah set. Dan itu gue PC gak gue matiin. Dua minggu putut-turut. Gila. Bisa dua minggu. Dua minggu gue matiin. Ya gue satu lah. Gampang PC gue jago. Tiba-tiba lagi loading. Boom. Anjing. Mati semua TV. Hah? Belum nge-save. Gak kepikiran sih. Jadi gue cuma takut ngelendaknya ke rumah gue sih itu. Kayak anjing boom. Terus pas itu di siang-siang gak ada makhluk kan. Gue sendiri misalnya nyokap-mokap gue kantor kan. Kakak gue kuliah. Terus gue. Kakak gue kerja. Gue sendirian di rumah. Kayak anjing kebakaran. Akhirnya gue panik. Gimana nyala ini? Ya ngejekrek aja. Tapi itu PC gue gak bisa dipakai. Kayak dibuang udah. Gak bisa dipakai. Kayak bye bye FF. Meludup aja. Tapi bahaya ya. Lo punya dua berhala nih. Satu FM. Satu FIFA Ultimate Team. Jadi ini. Ngabuburi tidak akan terasa sulit untuk lo sama sekali. Karena dua itu aja udah ngabisin waktu lo. Jangan mendingan itu karena itu berjudi ya. Kamu buka pack itu berjudi loh. Gaca. Gaca tuh berjudi loh. Ada hasil dari UCL. Ini yang sebenarnya. Yang gak banyak juga yang nonton gue rasa. Iya kan. Associated Lawan PSG. 2-0. 1-2. Eh sorry. 1-2. 1-2. Jadi agregatnya 1-4. Ada komentar si Louis Hendrik yang bilang ya. Mbak Pe musim depan udah gak ada. Jadi kita. We need to try new things ya. Jadi dia harus terbiasa main. Terbiasa nonton sama Mbak Pe. Tapi ternyata semalam dia Mbak Pe FC. Iya. Tonton sama Mbak Pe gak bisa apa-apa. Tapi kalau gue jadi pelatih ya. Gue forsir tuh Mbak Pe sambil bermusim ya kan. Iya. Gak kapan lagi. Iya kan katakan lu udah beli barang nih. Barang bagus nih Bang. Bang sugap nih ya kan. Masa gak lupa pakai Mbak Pe ekermusim Bang. Apalagi mau juara UCL ya. Pakai lah Mbak Pe. Jadi kalau menurut gue perpisahan indah tuh adalah Mbak Pe mempersembahkan gelar Liga Champions kepada Paris Saint-Germain ya. Iya kan Paris Saint-Germain. Terus juga Jurgen Klopp mempersembahkan Europa League kepada Liverpool. Oh bukan Premier League nih. Enggak. Arsenal. Arsenal buat Rana nih. Oke oke oke. Buat Rana. Yes. Sama Indiana Pacers. Yes yes. Polka Lakers ya. Dan gue bilang. Premier League aja ya? Enggak apa aja. Kan itu ada di Twitter gue kan. Gue retweet langsung. Kayak gue bukan Arsenal tapi Arsenal, UCL dan Premier League. Tapi Pacers mesti juara gak kira-kira? Cepet aja. Bisa tapi playoff sih. Lu gak tau kalau playoff sebagus. Gue tau playoff mode tuh beda emang. Iya menurut gue untuk Pacers kan hitungannya kayak baru jago lagi gitu kan. Nah di playoff belum tentu bisa. Karena di playoff tuh lu mesti ada apa ya. Mode yang beda. Maksud gue kayak LeBron misalnya kan. Atau Steph gitu. Dia di GSW sama Lakers ya. Lu pasti tau kan NBA. Kayak regular biasanya. Ini sebagai contoh nih. Tapi kalau lagi playoff. Yang juara kan nih Columbus Crew nih. Tapi di regular season. Yang bagus tuh Cincinnati. Si Columbus sih gak bagus-bagus amat waktu regular season. Tapi di playoff. Dan ada pemain-pemain yang ini loh. Maksudnya dia baru switch onnya tuh emang pas playoff. Playoff sekarang gak penting. Jadi urutan playoff tuh cuma buat lu milih lawan siapa doang. Kayak Toronto juara. Pascal Siakam buset. Oh dia berarti kayak. Nah sekarang di Pacers Pascal. Oh wah juara. Kayak Liga Satu Musim ini. Iya kan? Borneo. Regular itu Borneo. Borneo persip. Playoff seasonnya siapa. Makal beda lagi. Bersija lah. Wih gila. Bersija masuk. 6 kan Bersija kan Bersija? 7. Oh 7 ya. Bersija masuk. Jauh-jauh disani. Jadi kita gak tau ya. Kita liat aja. Kalau gue ditanya. Ya mana aja lah. IPL tapi UCL sama-sama menyenangkan. IPL gelar udah lama. UCL belum pernah. Iya bener. Jadi ya boleh aja. Nyaris-nyaris. Kalau gak kartu merah tuh. Jens Lehmann. Jadi. Ya abis UCL kalah mulu. Bayer sih. Iya. Ini bayernin wangus lagi. Apa dua. Bayer menang. 3-0 lawan Lazio. Gue ngomong disini apa di tekel bebas. Gue bilang 3-0. 3-0. Gue spesifik bilang. Bukan ya? Bukan disini. Kan orang-orang khawatir kan kalah sama Lazio 1-0. Gak usah wakir. Lag 2. Menang pasti. Kayak orang panik. Wah ini bayernin wangus. Gila baru 1-0. Kalau lag pertama lu 3-0 baru lu panik gitu. Ini. Gila 3-0. 1-0 doang. Di Alliance Arena. Ha ha. Arie Dayer main lagi Arie Dayer. Kalau kata Waldo. Apa kena ratio. Lazio kena ratio. Gue tadi. Bahasanya dia lah itu. Kopi aja disini. Ratio. Ratio. Lazio kena ratio. Ratio. Gua kopi aja disitu. Ratio baik. Yaudah gak apa-apa lagi serai Waldo. Mungkin nih. Oh dia. Lagi ada istilah-istilah lagi niluskripsi soalnya. Oh iya. Ada ratio apa kali yang dia bikin gitu kan. Ya Eric Dayer main bener. Dari awal. Harry Kane golin lagi. Kalian ya. Oh Joshua Kimmich katanya Man of the Match ya. Katanya gue liat statistik kebukus banget. Yang si sundulannya Muller tuh tendangannya siapa ya? Tendangannya Dyer ya? Dyer. Delick sih. Dyer. Karena ditendang terus disundul gitu. Berarti tengahnya Delick sama Dayer ya? Dyer. Gila. Tapi rambut begitu jadi. Dan kalian kalau liat Harry Kane ya. Harry Kane itu kalau jadi top score di Bundesliga. Kalian liat deh. Trophy top scorenya kayak gimana coba nih. Yang ini gak sih? Ini trofi top scorenya. Nah. Arsenal dah. Bayangkan Harry Kane menang. Dan harus megang ini. Tapi kan dia fans Arsenal dulu kecil. Iya dia kan dibuang sama Arsenal. Dipunggut sama Arsenal. Gak tau bakal begini bang. Madrid lawan Leipzig imbang satu sama ya. Tapi tetap lolos. Sini siatak gol sama. Disini membuktikan bahwa RM lebih baik daripada RB. Hah? RM yang ramadit kan. Right midfielder. Oh. Baik daripada right back. Oke oke. Iya iya iya. Jadi Max. Tadi soal munceng juga gue lupa bilang. Max Eberl. Max Eberl. Belum bicara sama sekali. Sama kandidat pelatih. Katanya opsinya. Zabi. Zabi udah ngobrol kan. Dan De Zerbi. Katanya. De Zerbi gak defense sih. Zabinya tuh udah ngobrol. Udah melakukan kontak. Ya maksudnya Zabi mantan pemain Bear Munchen. Karirnya bagus di sana. Ya jelas dia mungkin. Mungkin dia berpikir. Ah deh pada gue pindah negara. Pressure sana kayak anjing. Bear Munchen dulu aja. Tapi baru juga pressure nya anjing kan. Gimana? Secara media. Secara media. Terus sebagai fans lever kusen akan kehilangan. Ya itu mesti. Cuman kalau gue udah ngasih piala yaudah. Apa tuh? Aduh 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 aduh. Alarm Jerry musuh udah sholat. Kalau ini fantasy NBA jam 3. Oh gak gue kira. Fantasy NBA. Itu tanda lu mesti sholat Zerbi. Iya udah login. Komplikasi musuh udah login. Mau ramadhan kan Zerbi. Jadi udah pernah ada komplainan dari petingginya Bayern. Kalau misalnya kenapa Zerbi Alonso bisa berkembang di Leverkusen. Karena kalau di Bayern sedikit air seri atau kalah. Besok Seninnya udah heboh publiknya. Tim gede lah wajah. Tapi gue rasa akan jauh lebih masuk akal ketika Zerbi ke Bayern. Karena maksudnya perubahannya gak akan banyak. Ke Real Madrid agak tidak mungkin. Karena kayaknya ya Acelotti berdua berpanjang juga. Dan juga tanda durasinya lebih panjang. Liverpool gue tidak merasa sabi pas untuk Liverpool. Bukankah pas sih menurut gue belum waktunya aja. Karena menurut gue ketika lo udah di Leverkusen. Misalkan musim ini dia gelar juara Bundesliga gitu. Terus musim depan lo gak bayar puncan. Maksud gue lo step by step. Karena ketika lo masuk ke Inggris itu kan lo dimakan namanya dia parah ya. Ya pressure-nya beda. Pressure-nya beda dan semua orang gini. Gue bukan mengucilkan Bundesliga tapi Premier League penontonnya baik banget. Semua orang bisa membicarakan hal itu. Tapi kalau Bundesliga yang beneran suka sama Bundesliga gitu kan. Gue kayak sekarang ngikutin Bayern München gede-gedeh Rikin. Kapten tim nasi Inggris gue kan. Jadi maksudnya gak semua orang mengikuti Bundesliga. Dan itu menjadi kayak mungkin dia bisa lebih fokus. Untuk mengasah skill-nya dia. Kemampuan dia dan memberikan gelar bagi Bayern München. Dan mungkin ini jawaban Bayern München. Mungkin setelah ya berganti-ganti pelatih beberapa kali. Ya ada yang setahun, dua, tiga tahun. Terus ganti. Maksud gue apakah ini ya yaudah. Kalau The Zerbi gue gak yakin. Karena itu dan Bayern itu selalu jelek kalau pelatihnya Itali. Trapattoni. Trapattoni yang masih jelas itu jelek. Kita lihat Brayton juga kalah-kalah terus. Iya Brayton juga kalah-kalah terus. Akal-akalan agennya The Zerbi biar gak dipecat. Sama kayak Fabrizio Romano yang jadi buzzer juga. Ole gimana Ole? Sedih loh. Sedih sih. Sedih loh. Bisa liat ya Ole di apa? Overlap. Overlap. Karena ada, gue belum nonton secara keseluruhan. Tapi ternyata ada komen-komen yang dia bilang kayak. Gue tuh udah tau halftime malam Watford gue bakal dipecat. Dan kita pas masuk ke ruang ganti. Kita udah gak mikirin mainnya kayak gimana. Cuma nanya siapa yang mau main. Karena ternyata baik memain yang kayak gak kuat gitu loh. Ternyata ya. Emang anjingnya ya kalian semua yang ole-ot-oleh-ot. Ah elah. Dua kali ngalian Pep Guardiola. Home and away. Tapi both side sih kalau menurut gue. Tuh kan ajan. Tuh kan emang ajan. Jerman si ajan kita. Eh eh. Langsung dijawab. Jangan ngomongin Ole udah kejadi, kejadilah. Kalau Ole both side sih menurut gue. Maksudnya medianya kasar sama Ole. Fansnya juga kasar. Gila. Fansnya kasar sama Ole. Tapi di sisi lain menurut gue Ole ini naif banget. Di sisi lain Eric Ten Hag udah mah lebih naif daripada Ole. Tapi di sisi lain dia low key lebih sombong daripada Jose Mourinho. Jadi kan berat gitu kayak. Astaga lo. Siapa tau Gabi tiba-tiba ke M.U. Tapi gini tapi. Tapi dibanding itu itu good idea. Tapi kalau itu good idea. Itu good idea. Lupa ada tipe M.U. Tapi dibanding Sabi Alonso. Gue bahkan dibanding Dan Ashworth. Gue lebih pengen CEO-nya Leverkusen yang ke M.U. Tapi ini lah. Lo ngomong Sabi Alonso. Jangan kena pressure Liverpool lu surat KM.U. Gak mungkin lah. Jadi itu. Gak mungkin double standard kan. Garrett Southgate lah. Ada pertandingan juga dari Premier League yang jadi big match. Ini first and runner up so far. Ya di kelas men. Liverpool lawan Men's City. City baru kemenang lawan Copenhagen. 3-1. Jadi dibagi rata ya. 3-1 home and away. Agar katanya 6-2. Indonesia banget ya 6-2. Tangan matah. Nunes. Nunes. City kebobolan lagi dari first shot on target. One shot one goal. Ini ngelain M.U kan Copenhagen. Iya. Iya ngelain M.U juga bener. Itu Rashford juga ini gak sih? First shotnya M.U gak sih kemarin? Iya. One shot one goal. Emang masalahnya Pep Musim itu gitu? Kalau Arsenal sih Ramsdell diganti tuh. Raya one shot one goalnya Ramsdell ya. Kayaknya ini ya kali pasti. Enggak itu. Ini cadangannya siapa sih Ortega? Bukan kalau feeling-feeling gue itu emang syarat bang. Pesugian ya? Syarat. Pesugian ya? Pesugian. Itu udah terjadi 16 kali lo bayangkan. Dia kan ke Banten nih ya. Ke pedalaman gitu kan. Masih tebang-tebang gitu tuh dia tuh. Oh ininya pesugian saya. Pesugian ya. Syaratnya lo kebobolan dulu tapi lo ujung-ujung menang gak apa-apa deh. Gitu. Syaratnya gini ya. 16 kali. Iya. Kok gak diganti? Maksud gue gitu. Tapi kiber kamu jangan diganti gitu kali ya. Dan lo liat mukanya Pep ketika bobolan santai aja. Aman aja ya. Apa ini judi kali? Apa? Enggak. Maksudnya kebobolan di tembakan pertama kan bisa aja di judi itu. Wah bisa jadi. Lattbox, William Hill. Bisa. Tapi dibikin se-authentic mungkin golnya. Jadi nanti lawan Liverpool jangan gembira. Kalau Liverpool lu saya cetak gol dua-dua. Tuh. Jadi siap pasti bisa. Karena ketika lawan Liverpool ini lah. Kalah. Iya. Kemarin bagi fans Liverpool sama Arsenal. Apa karena lu jangan berharap sama tim saya. Kita aja gak berharap apa-apa. Ngarap Emi menang. Imbangnya alhamdulillah. Liverpool masih lawan Brighton, MU, Spurs, Asun Villa, Denverton, dan City lawan Arsenal, Asun Villa, Spurs, dan Brighton. Ini jadwal Liverpool nih. Ini jadwal Liverpool nih. Duh pelik bro. Pelik juga ya. Tapi seperti tiga-tiga lo main pelik sih. Ada saling ketemu juga. Maksudnya Arsenal juga masih akan ketemu City dan MU kan. 7 April nih. Menang MU FC bro. Gila. Oh Trafford bro. Oh Liverpool. Amin. Udah balik semua tuh main. Amin. Amin. Kalau City jadwal gimana City? Bandingin coba sama City. City lebih enak. Tuh. Sisa aja udah. Gak sebenernya banyak-banyak lawan ini juga sih. Liverpool, Arsenal, Villa tuh sesuatu. Itu back to back to Liverpool. Liverpool, Arsenal, Asun, Villa lumayan ketat kan. Lepas itu Spurs. Wah kesal Palace lagi tuh. Tapi Spurs suka ngalahin City ya. Wals juga loh. Enggak. Lu mesti ngeliat tim-tim yang akan di papan bawah yang lagi ngejar degradasi. Itu biasanya mereka kayak anjing tuh jagonya tiba-tiba. Luton, Forest gitu ya. Iya Forest tuh. Forest, Luton. Tapi paling keren itu Forest. Forest. Lu mau ya? Dia juga ya. Beneran juga. Tiga-tiga ya. Marah-marah. Apa-apa yang punya ngejar wasit? Tapi emang ada ceritanya sih Nottingham Forest itu sampe ada artikelnya di Atletic. Kalau mereka adalah tim paling apes di Liga Premier musim ini. Karena kena overture terus soalnya. Siapa itu tim? Forest. Paling apes. Tapi gimana? Kalau mau bahas sedikit pertandingannya sekilas aja preview ini cenderung. City sih. City sih. Dan gue gak ngelihat Liverpool gak bisa golin. Karena tadi catatannya ya 16 shot on target langsung gol. Gue gak yakin klub bakal main deep atlet. Atau apa ini akan menjadi pertandingan yang menyenangkan sih. Seperti biasa ketika pep ketemu Jurnal Klub ya. Gak ada. Kayaknya bakal titans fight sih. Bakal perang. Tuh skornya tuh 1-2 kata klub. Wah. Gak ada tukat-tukat seni. Dua-duanya ya kan? Taktikal battle minim goal apa lebih banjir goal menurut gue? Banjir goal sih. Kalau gue sih. Taktikal-taktikal battle. Skornya masih bisa jadi. 1-2. 1-3. 1-3. Menurut gue 2 sama. 2. 4. Kalaupun menang pun menang. Banyak dong itu tipis. 1-2 tadi kata klub gue. Cenderung siapa? Hah? City. City juga lo. Imbang aja deh. Eh ya gue pengen imbang lagi. Gue udah jelas gue pengen. Yang seru aja gitu. Dan gue butuh. Dan Raya gak main. Kamu sudah main. Ya gak apa-apa. Manitid kawan Everton. Apa? MU. MU Everton. Ada kick off. Ada kick off setengah delapan. Enak tuh jam-jam segitu tuh. Bisa party. Jangan lupa FB. Closing. Closing em. Enggak kalau kalah langsung. Paling gak minum bang. Suri banget. Bukan Ramadan bang. Oh iya beneran. Ini kan Oca. Oh iya Oca mana? Oca. Ini yang bisa terakhir seluruh Raudan berarti. Iya bener. Oh jadi minggu depan kita udah. Kita akan minggu depan akan merayakan buka puasa bersamanya siap hari disini ya. Jadi kalian kalau mau datang nanti aja. Wuh aduh. Gak tau. Eh Tori kan ada buka. Sembarangan. Sembarangan. Jadi eh insya Allah. Tori makan gratis. Makan gratis. Tapi hari apa sih? Makan gratis. Ah ada makan gratis. Terus dari Presiden kan Prabowo? Enggak bukan. Itu maafkan siang. Kan siang-siang lagi puasa. Oh aduh tuh ntar jumat. Tapi bulan puasa kita bisa mengadakan buka puasa bersama sambil diskusi sehat tentang sepak bola. Amin. Dan inilah yang kita collab jadi. Oh iya insya Allah. Semoga kita ngobrol-ngobrol. Dan sebelum kita mengakari episode yang. Ada Bansos belum nih? Oh iya bener. Ntar aja deh kalau gitu. Ya udah ntar ya. Jadi City Liverpool beda-beda. Lu bisa tulis kalau mau mental juga. Kalau mau prediksi. Kalau gue satu sama. Amin. Amin. Oke. Bansos. Bansos nih Bansos. Taut Bohli membuat gebrakan. Ini Aoni yang harus komen nih. Iya. Karena dia menunjuk. Ya sangat Amerika ya. Steve Kerr. Menjadi latihan baru. Gimik. Ini mah gimik. Tidak mungkin. Karena gue nanya nih. Gue pernah nanya akhirnya sama orang. Apakah ada kemungkinan. Konversi. Lisensi kepelatihan. Dari olah harga lain. Ke siapa pula. Tidak bisa. Misalnya misalnya mulai dari olah lain. Harus dari. Tapi langsung gimana tuh ceritanya. Itu kan namanya juga film. Fiksi ya. Fiksi. Jadi gak masalah. Itu ceritanya film bang. Itu Crystal Palace kan. Karena kalau misalnya. Misalnya kejadiannya kayak gini. Si Steve Kerr. Kan harus mulai dari D lagi. Di awal. And it takes time. So long ya. Sama kayak gue sama Dex. Sama kayak LX. Sama satu wawasan ya. Satu wawasan. Tapi gue penasaran juga. Kalau mau isu ya. Terus kenapa Steve Kerr gitu maksudnya. Maksudnya kan ada banyak opsi juga sebenernya. Taktis sekali siapa tau. Bisa tiri poin. Jesse Marshall. Gak masukin kalau pelatih NBA pun. Dia mau bikin isu. Oh ini kayaknya. Tapi siapa? Marketnya gede. Greg Popovich. Tua banget. Greg Popovich. Steve Kerr menurut gue ini. Walaupun lagi jelek ya. Dua mesyu ke akhirnya. Tapi dia kan sempet juara. Prosternya kan jelek. Tapi kan Steve Kerr. Proster itu populer buat orang Eropa. Makanya nama ini yang diambil. Cicago Bulls Bang. Cicago Bulls. Lepas main ya. Oke ada juga. Udah ada teaser dua menit. Lebih kemarin keluar dengan opening Jack Grealish. Oh ini true crime ya? Tapi maksudnya true crime dokumenter. True crime dokumenter. Ini kan kejahatan ya. Even Netflix know that. Kejahatan ya Siti ya. 115 pelanggaran. Makanya true crime. Netflix knows that. Gini. Di luar dari India Siti. Lu bakal nonton kan? Nonton gue. Nonton. Gue suka lagi dong. Gue mau produk. Bola lama ditonton. Mau gimana juga. Dokumenter Netflix. Gue bagus lah. Oh gak sakit hati gitu. Oh gak kita menang. Gue Real Madrid aja nonton gue. Di Old Trafford kita menang. Nonton gue. Mener Madrid. Dokumenter apapun gue. Di Apple TV. Gue suka sih. Suka. Yang Vigo juga. Vigo juga nonton. Ada komen juga. Dari Febri ya. Dari Febri. Febri. Tapi ini menarik. Komennya Febri itu menarik. Semoga banyak yang nonton. Habis itu fansnya. Di generasi sekarang. Di generasi sekarang. Makin banyak. Oh iya. Tapi ini take gue ya. Maksudnya. Dan juga. Masalahnya kan gini. Ketika selalu ada fans city bilang. Kita fansnya banyak kok. Masa tetap dibandingin dengan yang lain. Tetap dikit gitu. Jadi memang. Biar fair fight. Dengan fans-fans lain. Jadi memang harus lebih banyak. Karena emang. Regenerasi gini. Zaman sekarang dan zaman dulu kan beda. Ketika kita dulu grow up. Yang punya bapak. Atau keluarga yang suka bola. Kan lu ngikutin bapaknya masih. Dan zaman sekarang. Sebenarnya lu bisa mencari informasi tersendiri. Untuk sukanya ya. Untuk sukanya kan. Dan gue gak tau kenapa. Maksudnya dengan segitu banyak gelaran city. Haruslah fans mereka tuh banyak banget. Ya menurut gue. Seharusnya. Secara matematik lah. Ini matematika paling simpel. Ketika kita liat engagement. Harusnya city tuh ada di level yang luar biasa gitu. Engagement ini ngomongin likes. Ngomongin retweet gitu. Harusnya gede gitu. Tapi kan enggak gitu. Lebih banyak engagement MU apa. Dibandingin city gitu. Lebih banyak engagement ngantain MU gitu. Makanya kan panik. Ya aneh sih. Mungkin bandingin aja MU kali harusnya ya. Enggak ada. Misalnya lu bayangin dari Madrid pun juga kalah. Iya sih enggak sih. Wessam kali ya mungkin. Ya mungkin. Ya tapi. Tapi maksudnya. Maksudnya gue pikirnya. Harusnya idealnya tuh emang gede banget gitu loh. Karena kan pikirnya dulu. Misalnya ketika lu sekarang fan city udah lama. Terus sekarang timin juga. Lu happy banget. Mencet mencet. Itu tuh menang mulu. Capek gak sih? Iya. Tapi sejak ini. Coba kita liat ya. Abisnya. Terus masukkan. Maksudnya kan ada juga dokumenter. Yang misalnya nih. Amazon Prime. Apa Prime Video. Terung lebih mudah dijangkau orang-orang. Lebih banyak orang punya gitu. Atau ketika orang ingin mendukung Siti. Dia takut dicenggin orang. Fans kardus lu baru. Bisa jadi gitu juga. Sebenernya semua orang enggak apa-apa ya. Sebenernya semua orang ada masanya kan. Kita suka juga karena timin lagi jago di masa tersebut. Tapi ketika itu kan timin jago di masa tersebut gak terlalu banyak. Kebetulan tuh. Dan sekarang kan kalau misalnya lu di sekolah gitu. Lu di sekolah. Gue fan city. Iya apaan sih? Gitu lah. Apa sih ini? Nah itu yang pengen betul. Apakah di sekolah masih kayak gitu? Karena. Kan harusnya fan city-nya makin lebih banyak kan gitu. Karena kalau di fan sekolah. Orang misalnya gini. Lu punya sepupu atau saudara yang masih kecil. Fan city-nya gak? Gak ada. Gue banyak lagi anjing gue di adek lagi. Kalau adek gue, adek gue fan city. Jadi orang. City Chelsea banyak kan. Orang ngefans. Orang ngefans MU disaat kayak gini. Ada. Kalau anak yang baru suka bola. Karena orang tuanya. Ada kan orang tuanya. Karena Beckham puter tidak mungkin suka MU. Karena namanya Beckham. Iya bener. Iya makanya gue pertasaran itu sih. Maksud gue. Kalau anak sekarang apakah. Kalau dia punya kesempatan. Memilih sendiri. Dia milih MU sekarang gitu. Ini Madrid lah. Gue sih kalau gue hidup zaman sekarang. Sudah kemungkinan. City. Makanya gue inget banget. Soalnya speech nikahannya. Eh speech nikahannya gue. Si kakak ipar gue. Dia bilang. Gue kena speechnya Apip. Jangan gitu. Nah ini yang nikahan. Bukan yang di. Dia bilang. Apa di endingnya. Pajian dia. Tapi lu yakin. Anak lu mau di. Jadi fans national. Anak gue lagi suka City. Tidak. Tadi gue fans City soalnya. Dia tuh punya baju City punya tiga. Mumpung masih bisa milih gitu. Kalau gue kan yaudah. Berarti kan dia kan berpikirnya. Untuk 10 tahun ke depan kan. Karena. Ketika City pertama kali muncul itu kan. 10 tahun. 15 tahun lalu kan. Ya fansnya gak terlalu banyak ya. Muncul. Gue inget banget. Anak-anak. Apa. City Zen Indonesia. Siapa aja. Awal-awal orang. Orang-orang itu. Banjir kan dulu dukung MU. Tiba-tiba dukung City. Karena BT mungkin apa gitu. Jadi kayak berkala. Dan proyek panjang lah. 10-20 tahun. Ketika lu udah 20-25 tahun. Ya fansnya harusnya. Sudah bisa mengimbangi dengan. Ya maksudnya udah mengimbangi Big Four yang lain gitu. By the way kakak Ipar yang tadi bilang. Apakah lu yakin anak lu akan. Lu jadiin fans national. Dia fans Bayern. Jadi gue bilang. Ah lu mah gak mau dicengin lu. Curang lu curang. Oke. Jendela Transfer udah dibuka. Internasional Tara. Dapat pemain baru ya. Pemain Belgia. Ini yang mukanya mirip Jeng Claude Fandam. Namanya Davy The Hon. Bisa split gak dia. Dia masuk ke tim juara nih. Di truk London. Ya Jendela Transfer udah dibuka. Ini baru dapet satu. Oh kena juara ya. Sorry banget. Ini jadi baru akan diumumin kapan tuh. Belum tau nanti. Nanti ya. Siap-siap ya. Gak tau katanya ada gebrakan baru lah. Ada gebrakan baru dari Presiden Apip. Nah gitu dia. Gak tau dibayar beneran apa enggak tuh. Bonusnya. Dan yang terakhir. Our Love for Arnitya Alif. Ini dia. Ini momen Timnas ya. Timnas sebenernya. Wah ini gue belum buruk nih. Masih OTW. Indonesia-Australi ya? Ya. 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 Ya Jepang. Eh Jepang. Sorry Jepang. Oh ya Jepang. Bener Jepang. Jepang gitu ya. Rame-rame gitu. Kurang Jerry. Oh serius satu sob Jerry. Mukanya satu bilang disitu. Lu kan lagi di. Lu lagi. Gua timnas. Live reaction. Live reaction juga. Lagi OTW. Lagi di. Oh di RCC. Menuju OTW. Ya we're gonna miss him. Very much. Komentar-komentar absurdnya. Tadi apa lo pengen ngomong apa yuk? Yang mau di ending. Ending apa? Yang mana? Tadi lo bilang Bansos kan? Oh iya karena kita setelah Bansos ini. Kita bentar lagi bulan puasnya. Saya mewakili kawan-kawan di semua Box2Box. Boat dan juga Box2Box Media Network. Mengucapkan. Mohon maaf Flare dan Batin. Kalau kita ada salah. Apalagi Dex sering mengeluarkan kata-kata yang tidak ada pantas ya. Mohon maafkan. Dan mohon maaf juga. Dan juga ini orang tua Rana bilang kan. Apa? Kalau ada tentang Rana. Ada yang kurang berkenan. Tolong di maafkan. Dan jangan lupa. Ini tip doanya buat Rana yang terbaik. Buat Rana disana. dan juga doakan orang terdekat kalian orang tua kalian minta maaf juga mau bulan puasa semoga puasa kita berkah dan ingat puasa itu dari subuh sampai maghrib bukan jam 12 buka puasa siang-siang Anda bukan anak SD lagi tapi kalau kalian gak kuat itu dosa kalian saya gak ikutin ya jadi maksud saya mohon maaf air batin dan semoga dan semoga kita akan ada buk berbareng ya sambil kita ngetek bareng rame-rame, guyup konsep baru dari box-to-box football show yang ini cuma baru saya doa yang ngomongnya yang ini belum diomongin sebenernya bisa berapa orang kan buka berdua buka bertiga, gak harus rame betul, dan kita bisa ngundang kalian semua gitu kan, yoi yang penting menu buk bernya ya Kang lontong Kang ya, oke kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak atas tensinya dan jangan lupa kita bersama-sama doakan Rana dan kita ketemu di episode selanjutnya dari box-to-box football show selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax